Intro Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi MyGen TNI Nisan Setiadi paparkan program kerja dan kegiatan pencegahan di hadapan Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadanil pada 6 April 2023. Digelar di Sentul, Jawa Barat, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Direktur, Kepala Subdirektorat, dan Pejabat Fungsional. Mengawali rapat, Kepala BNPT menyampaikan bahwa upaya penanggulangan terorisme harus terus dievaluasi dan ditingkatkan karena hingga kini Indonesia tidak luput dari ancaman terorisme. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kepala BNPT akan mengedepankan fungsi deradikalisasi dalam menangani eksenara pidana terorisme melalui berbagai upaya pembinaan. Sementara, terhadap pihak korban dan penyintas, ia juga menyoroti pentingnya pemulihan korban dan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Ia berharap agar BNPT dapat memaksimalkan pemetaan potensi radikalisme di tanah air, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.